Bismillahirrahmanirrahim Dalam pelaksanaannya, sholat tidaklah bisa dilakukan asal-asalan saja, karena selain ibadah, sholat juga merupakan cara meningkatkan iman dan takwa. Sebelum sholat, diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Wudhu bukan hanya sebagai syarat sahnya sholat, tapi juga ada banyak keutamaan menjaga wudhu dalam Islam. Maka dari itu, hendaknya melakukan cara wudhu yang benar. Ketika sholat, kita juga diwajibkan untuk menutup seluruh aurat. Lalu bagaimana hukumnya jika tidak memakai celana dalam ketika sholat? Simak video ini hingga akhir tentunya hanya di Hazik Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan siar Islam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah had kecuali dia berkerudung. Dari Umu Salamah, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Beliau menjawab, boleh jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua punggung telapak kakinya. Hadis Riwayat Abu Daud Dari dalil tersebut, didapati bahwa syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Jika seorang pria atau wanita telah sempurna menutup auratnya dengan sarung atau mukena, maka ia telah memenuhi syarat berpakaian dalam sholat meskipun ia tidak memakai celana dalam. Bahkan, meskipun seorang wanita yang selesai mandi lalu langsung memakai mukena untuk sholat tanpa menggunakan pakaian apapun, maka diperbolehkan selama auratnya tertutup sempurna oleh mukena. Namun, hanya diperbolehkan jika sholatnya dilakukan di rumah saja. Sementara itu, beberapa orang yang melepas celana dalamnya ketika sholat mungkin dikarenakan takut celana dalamnya tersebut terkena najis. Apalagi, jika seorang wanita sedang mengalami keputihan yang memang merupakan salah satu dari jenis-jenis najis dalam Islam, maka dari itu mereka melepaskannya ketika akan sholat. Sedangkan pakaian yang tidak diperbolehkan untuk digunakan ketika sholat adalah yang pertama, sholat dengan pakaian ketat. Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani berkata, celana panjang atau ketat itu membentuk aurat, dan aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar. Seorang yang sedang sholat harus semaksimal mungkin menjauhi segala kemaksiatan ketika dia sedang sujud, yakni dengan terlihat bentuk kedua pantatnya atau karena sempitnya celana itu, atau bahkan membentuk aurat yang ada di antara keduanya atau kemaluan, maka bagaimana orang seperti ini berdiri di hadapan rob seru sekalian alam? Yang kedua, sholat dengan pakaian bercorak. Umul mukminin Aisyah mengatakan, Nabi sholat mengenakan kamishah yang memiliki corak atau gambar-gambar. Beliau memandang sekali ke arah gambar-gambarnya. Maka selesai dari sholatnya, beliau bersabda, Bawalah kamishahku ini kepada Abu Jam, dan datangkan untukku andi janiahnya Abu Jam, karena kamishah ini hampir menyibukanku dari sholatku tadi. Hisam bin Urwah berkata dari bapaknya dari Aisyah, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Ketika sedang sholat tadi, aku sempat melihat ke gambarnya, maka aku khawatir gambar ini akan melalaikan atau menggodahku. Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 373 dan Muslim nomor 1239. Yang ketiga, sholat dengan pakaian tipis dan asal-asalan. Abdullah bin Umar r.a. melihat Nabi sholat sendirian dengan memakai satu pakaian. Maka dia berkata kepada Nabi, Bukankah aku memberikan untukmu dua pakaian? Nabi menjawab, Ya, benar. Maka Ibnu Umar bertanya, Apakah engkau ketika keluar ke pasar hanya dengan satu pakaian? Nabi menjawab, Tidak. Maka Ibnu Umar berkata, Sungguh berhias untuk Allah adalah lebih berhak dilakukan. Dari hal tersebut, Dapat disimpulkan bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah s.w.t, Maka gunakanlah pakaian terbaik kita. Untuk bertemu dengan orang yang kita hormati saja, Kita memilih untuk menggunakan pakaian yang paling bagus. Lalu, kenapa ketika bertemu dengan Allah justru menggunakan pakaian yang asal-asalan saja? Maka, Hendaknya gunakan pakaian yang paling baik dan jangan menggunakan pakaian tipis yang masih membayangi atau menampakkan aurat dibalik tipisnya pakaian atau mukena. Yang keempat, Solat dengan pundak terbuka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian solat hanya dengan satu pakaian, Tanpa adanya penutup sedikitpun di atas pundaknya. Hadis riwayat muslim, Larangan itu menunjukkan atas makruhnya hal itu, Bukan keharumannya. Sebab, Jika seseorang telah menutup auratnya, Maka solatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, Namun, Perbuatan itu dibenci. Yang kelima, Solat dengan melipat lengan baju. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan, Tidak menahan rambut, Dan menyingsingkan pakaian. Masih banyak beberapa pria yang belum mengetahui hal ini, Sehingga menyepelekannya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan Untuk tidak melipat lengan baju saat solat. Yang keenam, Solat dengan pakaian yang terkena najis. Dilarang pula menggunakan pakaian yang terkena najis untuk solat, Jika ia masih mempunyai pakaian yang bersih dan suci, Dan masih mempunyai waktu untuk menggantinya. Jangan pula menunda solat karena pakaian terkena najis, Karena hukum meninggalkan solat dengan sengaja, Adalah tidak boleh. Apalagi meninggalkan solat subuh. Dosa meninggalkan solat subuh akan mendapat azab didatangi malaikat yang kejam di akhirat nanti. Perkara solat memang bukan hal yang bisa disepelekan. Kita harus benar-benar memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk membuat solat kita menjadi sah. Gunakanlah pakaian yang terbaik untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan pula untuk berdoa di akhir solat dan melakukan zikir setelah solat. Karena ada banyak keutamaan berdoa dalam Islam dan keutamaan berzikir dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!